Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Budoyo, Salam Kebajikan, Selamat malam semua kepada teman-teman. Selamat datang di FOX atau Fellowship Live on Community Data Stage. Perkenalkan, aku Muhammad Leshaikal dari Data Fellowship Student Blade 11 yang akan menjadi host dan menemani teman-teman semua di FOX ke-2 ikra berjudul Decoding Data and Introduction to Data Engation, Processing, and Scheduling in Google Cloud Platform. Sebelum kita mulai FOX pada malam hari ini, aku akan infokan sekilas kepada teman-teman semua terkait dengan ikra. Ikra adalah perusahaan yang berfokus pada teknologi, talent development di area data business innovation sebagai solusi enterprise maupun individu profesional. Komunidata adalah bagian dari ikrah, komunitas yang berfokus menyediakan media bagi talenta data di Indonesia untuk berjaring dan berpartisipasi dalam berbagai event, proyek seputar data dengan tiga pilar utama, yaitu edukasi, kolaborasi, dan have fun. Komunidata from community to community programnya sangat beragam, diantarnya Data Fellowship dan FOX. Teman-teman bisa follow Instagramnya di add Komunidata untuk selalu update inform lengkap mengenai Data Fellowship. Data Fellowship merupakan program bootcamp full-funded dari ikrah yang bertujuan untuk mempersiapkan pesertanya memulai karir sebagai data profesional dengan menyediakan sesi pelatihan dan kesempatan untuk membangun portfolio, dididik melalui sesi training, mentoring, weekly review, dan pengawasan mentor dari para alumni. Outputnya adalah lulusan Data Fellowship akan disalurkan kerja ke akhirin partner ikrah sekaligus membangun kapabilitas data analitik di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Data Fellowship, silakan untuk mengunjungi akun Instagram di ad Komunidata. Oke, sebelumnya aku ingin memperkenalkan profil daripada pembicara pada malam hari ini. Yang pertama, ada Mas Alek Abdullah, pernah menjadi data analis intern di PT Seribu Digital Kreatif atau Seribu Lenser. Yang kedua, ada Mas Raka Ardian Sahasibuan, pernah menjadi bisnis intelligence intern di PT XL Aksiata. Yang ketiga, ada Mas Rizky Ramadan, pernah menjadi data analis at Goto Impact Foundation. Selanjutnya ada saya, Muhammad Ilyas Haikal, pernah menjadi data scientist at Kode Inovasi Teknologi. Dan terakhir ada Mbak Melisa Ayus Susantifa, pernah menjadi Artificial Intelligence and Discreet Mathematic Tutor. Oke, seperti yang tadi aku sempat sounding nih, pada malam hari ini, tema fokusnya seputar decoding data and introduction to data engagement, processing and scheduling di dalam Google Cloud Platform. Topik ini merupakan topik yang sangat komprehensif dalam pengolahan data di Kode. Dimulai dengan data engagement, Rizky ini menyangkut pengumpulan data dari berbagai sumber ke sistem Kode, memanfaatkan layanan seperti Kode Storage dan tool seperti data flow dan pubsat di Google Cloud Platform. Selanjutnya data processing, di mana data yang diimpor diproses menggunakan tool seperti BigQuery untuk analisa big data, AI platform untuk machine learning, dan data flow untuk pemprosesan data real-time maupun batch. Dan terakhir ada scheduling yang berkaitan dengan penjadualan kapan dan bagaimana tugas pemprosesan data dijalankan. Semuanya akan dibahas di sisi Fox pada malam hari ini bersama tiga speaker kita yang keren banget nih. Kita sapa dulu. Halo Mas Alex. Selanjutnya ada Mas Raka. Halo Mas Raka. Halo Mas Ilias. Halo teman-teman semua. Oke, selanjutnya ada Mas Rizky nih yang nggak kalah keren nih. Halo Mas Rizky. Halo Mas Ilias. Selamat malam teman-teman semua. Oke, thank you Mas Raka, Mas Rizky, dan Mas Alex sudah bergabung di Fox pada malam hari ini. Gimana dikabarnya? Mungkin sebelum kita mulai bisa di-spill dulu gak nih mau bahas apa pada malam hari ini? Aku mulai dari Mas Alex nih. Oke teman-teman. Jadi nanti kita bakal berkenalan ya dengan GCP dan data flow dan juga akan sedikit membahas tentang data ingesan. Oke, lanjut nih ke Mas Raka. Mau bahas apa sih hari ini? Oke, kalau dari aku mau bahas sedikit tentang data flow, kemudian sedikit tentang batching streaming, dan juga ada wind-to-wing. Oke, lanjut ke Mas Rizky nih. Mau bahas apa nih Mas Rizky hari ini kira-kira ya? Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang monitoring, orchestration, dan reward use case menggunakan data flow. Seperti itu Mas Rizky. Oke, keren-keren banget kan untuk pembahasan pada malam hari ini. Oke, kita lanjut mengenai rules dalam Fox itu sendiri. Oke, sebelum mulai Fox pada malam hari ini, aku akan menginformasikan beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan selama sesi Fox berlangsung. Yang pertama, itu saat sesi Fox berjalan, peserta harus dalam mode mute dan diharapkan untuk on-camp. Yang kedua, peserta mengikuti sesi Fox selesai dengan mengajukan pertanyaan terbaik, berkesempatan untuk memenangkan pocet digital learning dari ikrah, senilai 1 juta untuk 2 orang pemenang. Lalu di poin ketiga, seluruh peserta diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan selama Fox berlangsung melalui link yang akan di-share pada slide berikut, namun akan dijawab pada sesi Q&A dimulai. Yang keempat, audiens diharapkan memperhatikan seluruhan materi kedua Fox yaitu decoding data and introduction to data ingestion, processing and scheduling dalam GCP. Karena di dalam kuis, tiga partisipan dengan nilai kuis terbaik berhak mendapatkan pocet digital learning dari ikrah, senilai 1 juta 500. Yang kelima, moderator akan memilih pertanyaan berdasarkan tiket relevansi yang sesuai dengan topik yang akan dipaparkan. Dan yang terakhir adalah pertanyaan akan ditampung dan akan dijawab oleh pembicara pada sesi Q&A. Oke, pastinya udah nggak sabar banget nih dan penasaran langsung tanpa berlama-lama, aku serahkan waktu dan layar kepada Mas Alex nih. Silahkan Mas Alex. Oke, thank you Mas Ulias. Oke, halo teman-teman, selamat malam. Semoga di dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Nah, seperti yang udah aku singgung di awal tadi ya, di sesi ini kita bakal membahas tentang introduction to GCP, data flow and data ingestion. Oke, langsung aja. Nah, apa sih itu GCP gitu ya? Jadi GCP ini atau Google Cloud Platform adalah suatu platform cloud computing yang disediakan oleh Google. Nah, GCP ini menawarkan berbagai layanan cloud infrastructure yang dapat kita gunakan untuk keperluan seperti hosting aplikasi, mengelola data, dan melakukan berbagai tugas komputasi. Nah, berikut ini adalah gambaran umum tentang Google Cloud Platform dan fitur-fitur utama yang ada di dalam. Nah, di sini ada bagian, ada empat bagian. Ada bagian compute, bagian storage, big data, dan juga mesin berikutnya. Nah, kita akan lebih fokus membahas tentang storage dan big data. Tapi sedikit overview tentang compute dan juga mesin berikutnya. Nah, di bagian compute ini, apa namanya, fitur ini berguna untuk melakukan berbagai tugas komputasi ini. Ada App Engine, Compute Engine, ada Container Engine, gitu. Nah, lanjut ke bagian storage. Nah, di sini ada beberapa fitur seperti big table. Nah, ini untuk data dan analytics. Kemudian ada cloud storage. Nah, ini berfungsi untuk menyimpan dan mengakses data. Kemudian ada cloud SQL. Nah, ini untuk database relasional yang berbasis SQL. Dan untuk cloud data store, ini untuk menyimpan database yang no SQL. Kemudian di bagian big data, ada BigQuery. Nah, ini untuk analis data real-time. Kemudian ada PubSub. Nah, ini untuk event-driven messaging, teman-teman. Kemudian data flow sendiri, data flow ini untuk pemerintah data, stream, dan batch. Nah, untuk data flow ini bakal kita bahas lebih lanjut ya nanti. Kemudian juga ada data prop dan juga data lab. Nah, kemudian ada di bagian machine learning, ada fitur-fitur seperti vision API, machine learning, kemudian speech API, dan translate API. Teman-teman sendiri juga bisa, apa namanya, explore sendiri. Fitur-fitur yang ada di GCP ini ya. Nah, fitur-fitur. Ini tentunya dapat kita gunakan untuk data processing pipelines. Oke, next. Nah, di sini mari kita mulai menggunakan GCP ya. Jadi, jika teman-teman ingin memulai menggunakan GCP, teman-teman bisa memanfaatkan free count dari Google. Jadi, disediakan free count. Nah, gimana ini caranya? Nah, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal, pertama teman-teman kunjungi website-nya. Nah, khususnya Google Cloud Console. Misalnya teman-teman daftar aja. Nah, teman-teman nanti akan bisa mendapatkan free count GCP. Yang mana akan mendapatkan kredit sebesar 300 USD. Nah, tapi sebelum teman-teman daftar, pastikan dulu teman-teman menyiapkan kartu kredit virtual. Dan juga siapkan saldo sekitar 20 ribu. Nah, ini saldo ini akan digunakan untuk proses verifikasi. Jadi, saldonya bakal dibalikin, Pak. Tenang aja. Nah, kemudian lanjut teman-teman isi informasi akun teman-teman. Pastikan juga mengisi nomor telefon dan informasi pembayaran agar akun teman-teman ini bisa aktif. Nah, kalau misalnya semuanya sudah selesai, semuanya sudah selesai teman-teman lakukan, teman-teman sudah bisa memulai eksplor fitur-fitur yang ada di GCP. Teman-teman sudah bisa bikin proyek teman-teman sendiri, atau mungkin untuk ngembangin portfolio teman-teman. Jadi, silahkan di-explore saja. Walaupun sebenarnya masih terbatas karena flick count, tapi fitur-fiturnya sudah lumayan. Sudah lumayan bisa teman-teman untuk bikin proyek sendiri. Jadi, selamat mencoba saja. Selamat di-explore sendiri. Nah, lanjut. Nah, kita membahas tentang data flow. Jadi, apa sih itu data flow? Data flow ini merupakan suatu pool untuk memproses data, baik itu secara long-time atau streaming, maupun periodic time, jadi batching, gitu namanya. Ataupun juga bisa keduanya, namanya unified. Jadi, kita melakukan streaming dan batching secara sekaligus, gitu. Secara bersamaan. Nah, data flow ini dapat memproses data secara efisien dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, sangat powerful, ya. Kemudian, data flow ini berbasis cloud dan fully managed. Fully managed ini artinya kita nggak perlu khawatir tentang infrastruktur yang ada di dalamnya, karena semuanya itu udah diatur oleh Google. Jadi, tinggal menggunakan aja, gitu. Tinggal pakai aja. Nah, kemudian data flow ini dibangun berdasarkan Apache Beam atau Open Source Framework, yang nantinya juga Apache Beam ini akan dibahas di lanjut, ya, di sesi berikutnya. Kemudian, kelebihan lain dari data flow itu, dia bersifat serverless. Jadi, di sini bukan berarti nggak ada server, ya. Tetap ada server, tapi kita nggak perlu, nih, mengelola servernya itu secara langsung, gitu. Nah, terus selain itu, data flow ini juga bersifat for tolerant, yang artinya sistem akan tetap beroperasi secara normal ataupun mendekati normal, gitu, meskipun terjadi kegagalan pada salah satu komponen, gitu. Kemudian, juga ada checkpointing, nih. Checkpointing ini untuk memastikan semua proses berjalan dengan baik, gitu. Jadi, udah aman, sih, harusnya data flow, gitu. Oke, kita lanjut ke data ingestion, nih. Kita beralih ke data ingestion. Data ingestion ini apa, sih? Jadi, secara definisi, data ingestion ini adalah proses mengumpulkan dan mengimport raw data dari berbagai sumber ke dalam sistem penyimpanan, atau biasanya data. Di mana data tersebut dapat kita proses lebih lanjut, dapat kita analisis, dan kita gunakan untuk keperluan bisnis, seperti wisdom intelligence, gitu, ya, atau tujuan-tujuan lainnya, gitu, banyak. Nah, kenapa sih data ingestion ini itu penting, gitu, ya? Kita ibaratkan data itu itu seperti sebuah puzzle, gitu. Nah, di sini data ingestion, di sini data ingestion memainkan penangan penting dalam suatu proses data plan. Karena beberapa alasan, nih, teman-teman. Di antaranya, yang pertama adalah data collection. Jadi, data collection ini penting. Jadi, coba teman-teman bayangin, tanpa data collection ini, ibaratnya kita berusaha nyusun puzzle kita tadi, itu tanpa adanya potongan-potongan puzzle-nya, gitu. Nah, di sini, data collection ini kita ibaratkan satu proses mengumpulkan potongan-potongan puzzle tersebut, gitu, ya. Nah, yang artinya, ini merupakan suatu dasar bagi kita untuk memahami operasi suatu sistem atau suatu, apa namanya, organisasi secara menyeluruh. Nah, dengan kita menggambungkan informasi dari berbagai sumber, kita akan menciptakan gambaran lengkap tentang aktivitas di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu company. Nah, jadi kita bisa mengatakan bahwa data collection ini adalah langkah pertama kita untuk menyusun puzzle operasional data kita sendiri. Kemudian kita lanjut ke ada real-time processing. Nah, di dunia yang serba cepat saat ini, tentunya waktu adalah hal yang sangat penting, kan, ya, teman-teman. Nah, sekarang itu sudah banyak aplikasi yang menuntut kita untuk melakukan prosesan data secara real-time. Nah, jika kita memiliki suatu dashboard yang real-time dari data kita, di mana data kita itu mengalir dari berbagai sumber menuju destinasi tertentu, ya. Nah, tentu hal ini akan membantu kita, akan memungkinkan kita dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Jadi, itulah pentingnya data ingestion dalam prosesing data pipeline. Nah, kemudian lanjut ke data quality. Nah, teman-teman, sekarang mari kita bahas tentang kualitas dari potongan-potongan puzzle kita tadi. Nah, seberapa bagus model analitik yang ingin dibuatkan itu bergantung pada seberapa bagus kualitas data yang kita gunakan. Jadi, data ingestion ini itu tidak hanya tentang bagaimana kita mengumpulkan data, tapi juga melibatkan langkah-langkah kita dalam membersihkan dan memastikan data kita itu kualil. Nah, hal ini tentunya penting. Kenapa? Karena agar insight yang ingin kita cari dari data kita, itu tidak hanya jelas, tapi juga reliable atau dapat kita andalkan. Seperti itu. Nah, kemudian... Sorry. Kemudian, selanjutnya tentang scalability. Nah, kan data kita itu terus bertambah, ya. Terus bertambah. Kemudian juga tentu operasionalnya akan juga bertambah, gitu ya, sebetulnya. Nah, tentu tantangan kita sebagai data profesional akan semakin besar, ya. Semakin bertambah. Nah, gimana sih caranya kita mengelola jumlah data yang besar ini secara efisien, gitu, agar tetap efisien? Nah, disinilah kita perlu adanya proses data ingestion yang scalable, atau dapat kita ukur, gitu, prosesnya. Dengan data ingestion yang scalable ini, itu kita dapat dengan lancar, gitu, mengelola peningkatan data dan juga menjaga performance. Meskipun data kita itu terus bertambah dan terus kembang, gitu. Kemudian, selanjutnya tentang integration. Nah, bayangin nih, data kita itu kan tersebar di berbagai platform, ya. Nah, berarti kan kita perlu menyatukan dulu data tersebut sebelum kita olah, gitu ya. Nah, disini data ingestion berperan sebagai sistem yang menyatukan data kita itu. Dengan kita menggabungkan atau menyatukan data dari berbagai sumber ini akan menjadikan data kita mudah untuk diakses. Dan juga sudah seragam, gitu ya, karena semuanya sudah diintegrasikan. Nah, kalau kita ibaratkan data yang tersebar ini itu sebagai suatu puzzle yang belum tersusun, gitu ya, atau di mana potongan-potongannya itu masih berserakan di mana-mana, gitu ya. Nah, data integration ini bisa berperan sebagai suatu lem yang mengikat puzzle data kita agar data kita itu bisa lebih jelas, gitu ya. Bisa terlihat lebih jelas dan insightful. Yang mana kan kita sudah tahu dibentukkan datanya kayak gimana. Nah, jadi kita bisa dengan mudah untuk memproses data tersebut nantinya, gitu. Oke, mungkin cukup sekian sesi kali ini. Gimana teman-teman? Masih bisa ngikutin kan, ya? Harapan aku sih teman-teman masih semangat, ya. Karena di sesi-sesi berikutnya bakal dibendalam sih pembahasannya. Jadi tetap semangat. Dan langsung aja untuk sesi berikutnya mengenai data processing and advanced topics yang akan dibawakan oleh rekan saya, Mas Raka Hasibuan. Kepada Mas Raka, diperserahkan. Oke, thank you Mas Alex. Gimana semuanya? Udah panas nggak tadi itu? Udah dibawain materi pemanasan tuh oleh Mas Alex? Nah, dari aku sendiri bakal bahas data processing and advanced topics. Tapi sebenarnya ini nggak jauh-jauh banget sama yang tadi udah dijelasin sama Mas Alex. Cuma lebih spesifik saja, gitu. Oke, langsung saja. Next. Sip. Pertama-tama nih. Tadi kan Mas Alex sempat nyenggung tuh data flow itu apa. Data flow itu intinya kurang lebih adalah suatu tools, salah satu tools yang ada di Google Cloud Platform yang bisa kita gunain untuk melakukan IPL. Karena dia sudah sinkron ke ekosistem Google Cloud Platform. Nah, kegunaannya kita pakai data flow ini apa sih emangnya? Karena kan teman-teman tahu tools yang lain tuh, Airflow dan lain sebagainya nih. Kenapa sih kita harus pakai data flow? Yang pertama tuh, disini aku ada ngasih lihat. Cuplikan ya, cuplikan kalau kita buka data flow melalui DCP, bakal muncul UI seperti ini. Nah, jadi salah satu kelebihan utamanya adalah kalau kita gunain data flow itu, kita itu bisa dibilang hampir no code kalau ingin melakukan proses-proses IPL yang lumayan simple. Sebagai contoh nih, dalam PowerPoint ini aku taruh itu, aku ambil template-nya itu untuk mindahin data dari Google Cloud Storage ke BigQuery. Di mana itu benar-benar cuma tinggal klik template-nya, masukin namanya, masukin input datanya dari mana, masukin output datanya dari mana. Benar-benar se-intuitif itu dan sangat no code. Jadi kelebihnya itu, ya kalau kita ingin membuat pipeline yang no code dan lumayan simple, kalau pakai data flow, ngebantu banget tuh teman-teman. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya tentu saja pasti, nggak mungkin lah dari Google kita nediain seluruh template ataupun seluruh possible kemungkinan template yang ada ya kan. Mungkin proyek kita, mungkin kita mau ngambil data source-nya dari ABC, dari ABC itu nggak ada tuh di custom template-nya. Kita gimana tuh jadinya? Apakah nggak bisa lagi pakai data flow? Tetap bisa tuh. Tetap bisa, tapi kita gunain namanya APACBIM. Next slide. Nah, jadi kalau pakai BIM itu tampilannya kayak gini nih. Sepertinya agak lebih serem ya daripada yang tadi ya. Kalau yang tadi kan bener-bener ada grafik, kita bisa masukin input, kita bisa masukin output, tapi nggak apa teman-teman. Ini more or less sama juga. Warnanya lebih banyak aja kalau di sini. Nah, jadi basically APACBIM itu framework open source yang kita rancang untuk penguruskan data secara terdistribusi. Dan seperti yang Mas Ali sudah jelasin tuh, data flow ini built on APACBIM. Jadi kita bisa utilisasikan APACBIM langsung untuk lakukan proses IPL di data flow sendiri. Misalnya kita mau buat transformasi yang custom, kita bisa define. Karena untuk BIM sendiri support lumayan banyak language, support many language, seperti Python, Java, dan juga Go. Jadi kalau misalnya transformasinya itu tidak disediakan di data flow, kita bisa define dengan ya keterbatasan dari language yang kita gunain aja gitu. Nah, key fitur saya selain support many language, yang kedua adalah kita bisa support batch and stream. Jadi tadi mungkin udah dibahas juga, data flow bisa batching, data flow bisa streaming, dan kalau kita pakai APACBIM, tentu saja kita juga bisa batching dan juga streaming. Dan kemudian ada windowing. Okay, windowing ini adalah salah satu proses yang kita gunain. Kalau misalnya kita mau nganalisis data based on time, nanti aku bahas lebih detail di materi windowingnya. Okay, next slide nih. Kalau kita, aku mau bahas di bagian transformation-nya aja deh. Yang ada IPL, kan? Extract, transform, load. Aku bahas di IP-nya aja deh. Nah, kalau kita mau transformi bagian BIM itu, ada dua key konsep deh bilang. Key konsep yang harus kita ngerti, yang pertama ada P-collection, kemudian ada P-transform. P-collection itu apa? P-collection itu adalah input, ataupun serve as an input of your pipeline gitu. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan proses IPL, proses data engineering, pasti kan ada inputannya tuh, pasti ada datanya. Nah, data yang kita masukin ini akan berubah menjadi suatu NPP, namanya P-collection tuh. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain, kita mau transform sesuatu, itu ke P-collection gitu. Data input berubah jadi namanya P-collection. Nah, kemudian ada namanya P-transform. Nah, P-transform inilah node yang akan nge-accept seluruh P-collection dan melakukan transformasi ke P-collection tersebut, dan juga ngeluarin P-collection baru sebagai output-nya. Nah, jadi ini aku ada masukin figure linear pipeline yang sangat-sangat simpel, di mana ada tiga transformasi, jadi kayak kurang lebih ada dari data piece. kita re-transform yang udah kita define, kemudian kita masukin tuh P-collection-nya. Eh, sorry, kita masukin data input-nya, berubah tuh jadi P-collection, berubah jadi P-collection, kemudian kita lakukan proses transformasi. Let's say kita mau ekstrak seluruh string yang awalnya dari A doang, jadi kalau awalnya nggak A, kita nggak mau ambil. So, berubah. Nah, uniknya di sini, dia itu P-collection kita, apache beam-nya itu nggak nge-alter P-collection-nya, tapi apache beam-nya itu akan ngebuat suatu instans P-collection baru, jadi P-collection kuadran, P-collection pangetiga, nah, jadi kita bisa branching tuh, teman-teman. Mungkin di figure ini aku nggak masukin ya, tapi sebenarnya kita bisa branching, jadi kita bisa buat satu transformasi itu ekstrak string yang awalnya dari A, dan satu lagi itu ekstrak string yang awalnya dari B, jadi ada percabangan di situ, dan nanti munculin dua P-collection, it's okay, teman-teman. Bisa juga. Nah, dalam kasus ini mungkin cuma ekstrak string A doang, kan. Kemudian berubah, jadi P-collection ini, P-collection kuadran, kemudian kita write transformasinya dan masuk ke data-distable genera. Itu udah kayak bener-bener ETL paling simplified banget deh, gitu. Oke, next slide. Next slide itu kita membahas tentang key for transform yang ada di DataPro. Jadi ada lima, ada lima yang mungkin bakal sering kita gunain, dan itu lumayan penting, yang pertama ada Pardu. Pardu itu basically kita melakukan pemrograman ataupun pemrolesan secara paralel ke seluruh elemen-elemen yang ada di collection type, ataupun seluruh elemen-elemen yang ada di data input kita. Nah, Pardu itu bisa ngapain aja, the sky's your limit, gitu. Jadi kita bisa define ngapain aja di Pardu, gitu. untuk menggunakan language-nya. Itu aku masukin codingan yang belum ada isinya sih, belum ada isinya kayak plasma itu function, dan dev process, gitu. Jadi kalau misalnya nanti aku panggil input data aku, kemudian aku bim.pardu, dia akan ngelakuin proses yang udah kita define sebelumnya kepada P-collection input data, gitu. Apapun itu bebas. Mungkin dalam proses tadi berarti aku mau extract string A, deh. Tinggal coding aja, gunain Python seperti pada umumnya, dan proses-prosesnya kamu udah jadi, gitu. Oke, next. Ada group by key. Mungkin teman-teman yang sering pakai SQL di sini udah gak familiar dengan kata group by, ya kan? Atau teman-teman kata analis lainnya. Yaitu ketika kita mau nge-group suatu value kepada key-nya, suatu key yang udah di-define sebelumnya ataupun sudah ada di datanya. Kayak dalam kasus ini, aku ngambil tuh ada data input, coaching value-nya 1, clinch key value-nya 3, coaching value-nya 5, clinch key value-nya 2, gitu. Kemudian aku mau group by key, group by, berarti key-nya di sini adalah coaching dan clinch, ya kan? Kalau misalnya kita print, hasilnya. Hasilnya kayak gimana sih hasil group by-nya? Hasilnya ya coaching, kemudian 1,5. Karena ada coaching dengan value-1, kemudian coaching dengan value-5, kemudian clinch key 3,2. Karena ada clinch key dengan value-3, dan clinch key dengan value-2. Seperti itu. Nah, anggap mungkin kan kita cuma nge-group doang, kayak what's the point? Biasanya pasti ada dong agregasinya. Nah, mungkin agregasi paling simple yang biasa paling sering kita gunain, sum, ya pastikan. Nah, kita juga bisa pakai combine. Ada juga combine sum di Apache BIM sendiri. Jadi, kita bisa group by, kemudian kita combine sum. Dimana kalau misalnya itu hasilnya kita jalanin, kalau ingat yang di situ tuh, bakal berubah jadi kucing 6, kemudian clinch 5, gitu teman-teman. Karena kan hasil sum. Kemudian ada flatten, ada flatten itu kalau, tadi kan dari tadi kita bahas kalau data source-nya satu. Emangnya data flow nggak bisa tuh, kalau data source-nya banyak, bisa. Jadi nanti ada picoleksian satu, kemudian ada picoleksian dua, tuh. Nah, gimana kalau kita, berarti kalau ada dua picoleksian, kita perlu dua transform dong. Kita perlu dua transform, atau kita perlu nge-define transform ini ke picoleksian satu, kemudian transform ini ke picoleksian dua juga, gitu. Ribet. Padahal kita mau ngelakuin transform-nya transform yang sama. Jadi kita bisa gabungin aja, gitu. Kita gabungin dua picoleksian itu menjadi satu picoleksian, pakai flatten. Kemudian ada partition. Partition itu mungkin teman-teman juga udah panggap di SQL, kalau kita mau nge-partition data, nge-partisi data, nge-grouping data, sehingga kalau nanti kita mau analisis, ataupun nanti kita mau ngambil datanya, cepat. Nggak perlu skandabel, nggak lama, sangat efektif, gitu. Jadi kayak tadi, berarti data value kucing masuk di kucing semua, data value kucing di kucing semua. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil, udah, table-nya nggak akan full scan. Bayangin tuh kalau data yang dua juta, akan ribet, kan? Jadi dia cuma lihat di bagian kucing doang. Seperti itu. Oke. Next slide ada apa, Nish? Next slide ada streaming versus batching, teman-teman. Nah, mungkin aku mau jelasin dulu di situ mereka berantem. Batch processing itu adalah proses ETL, di mana itu batch. Batch itu kan kelompok, ya. Kelompok ataupun bergiliran. Nunggu dulu tuh. Nunggu itu berdasarkan apa? Berdasarkan waktu yang udah kita define sebelumnya. Define-nya boleh. Define-nya harus berapa lama sih? Terserah kita. Mau satu jalan, satu hari, satu minggu, satu bulan. Itu tergantung kebutuhan kita. Biasanya akan digunakan untuk reporting atau kita memasukkan ke dalam database. Jadi kalau misalnya kita umpamain kayak kurir, kita datang nih ke salah satu faktor ekspedisi, kita datangnya jam 7.00. Kita serahin paket kita. Apakah paket yang langsung diantar? Enggak dong. Kita tidak sespesial itu, teman-teman. Pasti paket kita disimpan dulu sampai mungkin jam 4 sore. 4 sore baru truknya datang dan seluruh paket yang tadi udah nunggu dikirim jam 4 sore. Jadi seperti itu. Kemudian ada stream processing. Kalau stream processing, ternyata kita sespesial itu, teman-teman. Jadi kita datang tadi. di kantornya jam 7 pagi dan detik itu juga muncul truk dari langit dan truknya langsung nganterin paket kamu kemana aja. Kan asyik tuh. Biasanya kita gunain untuk kita update database ataupun kita mau buat live reporting dashboard yang proyeknya time crucial. Oke, kekurangannya. Kekurangan dari batch. Kekurangannya yang pasti datanya tidak real time, teman-teman. Kita harus tunggu dulu. Elemennya tentu saja di cost, lebih murah, dan juga lumayan lebih efektif. Eh, my bet. Lumayan lebih efektif. Kemudian stream processing. Stream processing kekurangannya apa? Pasti mahal ya, teman-teman. Karena buat truk muncul dari langit itu mahal. Jadi gitu data masuk, langsung dikirim. Data masuk, langsung dikirim. Ketisahnya ada cost juga di situ. Dan kalau ada cost, pasti ada penurunan format. Jadi lumayan konteks juga. Kelebihannya adalah seperti tadi. Kalau misalnya kita punya data crucial yang harus dikirim detik itu juga, ya mau nggak mau, kita harus dikirim proses. Bayangin kita update saldo. Kita update saldo salah satu e-wallet kita. Tapi update-nya itu munculnya besok, teman-teman. Jadi kita udah top-up, tapi update-nya besok. Wah, kan sangat berbahaya. Jadi tergantung, it's all about economics at the end. Tergantung kita mau pilih batch, ataupun kita mau pilih stream. Kalau misalnya kita cuma perlu reporting untuk satu bulan sekali, ya why not pilih batch saja? Lebih murah. Seperti itu. Oke, next slide. Next, ada windowing and timepiece. Basically, windowing itu adalah kita nge-breakdown analisis data over specific time periods. Jadi kita bisa nge-analisis data di time period specific. Oke, maaf, teman-teman. Jadi ada tiga windowing. Ada tumbling windows, ada hopping windows, ada session windows. Ini mungkin aku akan berahas satu-satu nih. Oke, tumbling windows. Tumbling windows itu kalau misalnya dia windowing-nya itu ataupun proses analisisnya itu aku ambil contohnya 10 detik. Tumbling windows 10 detik. Berarti ada proses analisis setiap 10 detik. Jadi kalau di grafik ini ada data 1, 5, 4, 6, 2. Dia masuk tuh dari window pertama. Karena window pertama itu di detik 0 sampai detik 10. Kemudian kan habis tuh. Dan waktunya udah habis. Berarti nggak ada lagi data yang masuk. Kemudian muncul window kedua. Window kedua di detik 11, 12, 13. Nggak ada masuk apa-apa. Berarti kita nggak ambil datanya tuh. Kemudian di detik 16 masuk tuh data nomor 8. Dan mungkin di detik 17 masuk data nomor 6. Jadi deh, berarti di window kedua kita nggak proses data 8 berdata 6. Dan di window, dan selanjutnya seperti itu juga. Jadi kalau tumbling window, mungkin key conceptnya di sini dia nggak overlap, teman-teman. Kalau ini dijadikan codingan, mungkin aku mau ngambil jumlah data dalam 10 detik lalu, kemudian update data 10 detik. Karena dia nggak overlap. Kalau overlap gimana? Bisa juga kalau kita mau. Nanti jadinya jadi hopping window. Hoping window kayak tadi. Aku ambil hopping window 10 detik. Eh sorry, 10 detik. Time limitnya. Kemudian dia berakhir. Tapi kita buat window baru tiap 5 detik. Jadi kurang lebih, aku mau ngambil data 10 detik lalu, tapi aku mau, aku dikasih update setiap 5 detik. Kayak gitu. Apa yang terjadi? Kalau kita buat begitu, pastinya ada yang numbuk, ada yang overlap. Kayak ini nih, contohnya. 1, 5, 4, 6, 2. Terjadi di detik 0 sampai detik 10. Kemudian di detik 5 kan kita muncul window baru. Dan di detik 5 tadi kan juga ada 4. Jadi 4-nya kita ambil lagi gitu. 4-nya kita ambil 2 kali, 6-nya kita ambil 2 kali, 2-nya kita ambil 2 kali. Jadi ada overlapping. Kalau overlapping ini gak bahaya. Ya tergantung. Tergantung. Kalau dalam kasus ini berarti kita mau nyari trend. Kita mau nyari trend over time. Dan ketika itu, maybe kita membutuhkan hopping window. Seperti itu. So, requirement mana sih? Next. Nah, sesion windows. Kalau tadi kan mungkin waktunya itu gak ada berdasarkan sama data lain. Gimana kalau kita mau waktunya berdasarkan data lain? Let's say aku mau tahu berapa banyak jumlah transaksi yang terjadi antara 3 detik. Jadi setiap berapa banyak sih jumlah transaksi yang terjadi antara 3 detik waktunya dari transaksi A ke transaksi B. Berarti dia langsung berinya di dalam waktu yang cepat gitu. Dalam time limit yang cepat. Kan kita gak bisa define ya kan? Kita gak bisa define. Kalau kita pakai hopping atau kita pakai session atau kita pakai tumbling. Jadi kita pakai session. Jadi session-nya bakal nge-define kalau misalnya tidak ada transaksi atau tidak ada data yang masuk setelah 5 detik. Window-nya berarti gitu. dan kita juga bisa buat max-nya jadi max-nya tiap 10 detik sekali gitu. Kalau udah 10 detik walaupun ada data masuk kita berhentiin aja ke cap off aja gitu. Bebas juga. Oke. Kemudian nih kalau kita menekan. Waduh, sudah habis. Kalau dari aku ya. Mungkin sekian kalau dari materi dari aku mungkin mohon maaf jika ada gangguan suara. Nah tadi kan kalau dari aku dan Mas Alex sudah bahas tuh tentang teori lah ya. Aku juga bahas teori. Emang real world use case-nya gimana sih? Terus kalau misalnya aku buat plan dan ternyata error gimana sih? Kan aku harus perbaikin tuh. Gimana caranya ini akan dilahas oleh speaker diri dari dia. Mas Rizky. Kira-Madan. Mas Rizky diperselahkan. Oke. Thank you Mas Raka. Gimana teman-teman? Menarik banget gak sih penjelasan Mas Alex dan Mas Raka? Semoga masih pada semangat ya. Oke. Jadi pada malam hari ini sama aku kita akan membahas tentang monitoring, orchestration, dan real world use case. Nah sama seperti praktis pada software engineering. Di data engineering juga sama. Kita juga ada yang namanya logging and monitoring gitu. Nah logging and monitoring ini apa gitu kan? Nah di data flow logging and monitoring itu di provide untuk membantu kita melihat gitu apakah eksekusi dari data pipeline kita itu berhasil apa enggak gitu. Nah proses debugging itu sendiri tadi kita menganalisa dari logs atau matrix yang dihasilkan oleh data flow untuk melihat apakah terjadi error apa enggak sama data pipeline kita. Seperti itu. Nah karena kita ngeran data pipeline kita di data flow managed service nah kita bisa ngeliat nih dari data flow job UI monitoring nih. Nah seperti di gambar yang kiri itu teman-teman bisa ngeliat kalau misalkan ada job yang berhasil ada job yang fail terus juga ada job yang sedang dimulai gitu. Nah terus selain data job data flow job monitoring teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya itu cloud monitoring. Nah itu adalah fitur dari GCP nya langsung jadi yang dulu namanya itu stack driver teman-teman bisa langsung menggunakan si cloud monitoring ini untuk mengambil matrix dari data flow seperti contoh misalnya job status terus juga system lag kalau teman-teman melakukan streaming data pipeline itu bisa langsung dilakukan di cloud monitoring seperti itu teman-teman. Lanjut dari setelah monitoring kita melakukan di bagian nah seperti yang aku bilang tadi jadi di bagian itu proses untuk kita melihat dan membenarkan kode di dalam kodingan kita jadi misalkan ada error nah seperti ini misalkan ada logs di data flow itu bisa kita lihat tuh ada yang kuning kuning itu kayak notice apa warning sorry warning kemudian ada yang biru itu notice kemudian juga ada yang merah itu error gitu ya nah error itu juga sama kayak misalnya teman-teman pernah modding itu bakal keluar errornya disini gitu di line berapa seperti itu nah teman-teman bisa langsung ngedebuck aja dan mengerin kodingan teman-teman kemudian kita juga bisa mengoptimize data flow pipeline kita misalkan let's say teman-teman mentransformasi data yang jumlahnya puluhan giga gitu ya nah teman-teman bisa memanfaatkan data flow itu untuk memanage resource teman-teman karena kan data flow juga dia manage ya jadi teman-teman bisa mengubah resource teman-teman misalkan let's say teman-teman ingin mempercepat proses dari data pipeline teman-teman itu juga bisa kayak gitu nah lanjut ya kita dari tadi setelah ngobrolin soal monitoring and debugging kita ngobrolin tentang scheduling dan orchestration gitu nah mungkin teman-teman familiar gitu dengan tools yang namanya Apache Airflow nah Apache Airflow itu adalah sebuah tools yang open source dari Apache yang digunakan untuk workflow orchestration gitu nah di Google Cloud Platform itu mereka ada versi yang fully managednya gitu yang namanya adalah Cloud Composer nah karena dia versi managed itu teman-teman udah gak perlu lagi yang handle namanya infrastruktur gitu kan seperti yang udah dijelasin sama Mas Alex tadi nah fitur-fiturnya apa aja sih yang pertama itu dia manage service kita gak perlu nge-handle dari segi misalkan software terus juga scaling marketing segala macem itu langsung di-handle sama Google langsung gitu nah kita cuma perlu fokus untuk membangun workflow kita gitu jadi kita cuma perlu bikin kalau misalnya di Airflow itu ada yang namanya DAX atau Directed Acyclic Graph nah itu teman-teman cuma butuh fokus untuk ngerjain di situ aja gitu kemudian juga integrasi dengan GCP service yang lain itu lebih seamless jadi misalkan teman-teman mau integrasi dengan BigQuery Cloud Storage terus juga Data Flow dan yang lain-lain itu sangat mudah disini karena kita langsung bermain di platformnya Google gitu kemudian soal skalabilitas tadi seperti yang udah aku bilang juga karena ini manage gitu teman-teman gak perlu ngurusin yang namanya scaling gitu karena ini di-handle langsung oleh Google gitu misalkan teman-teman punya workflow yang ribuan gitu ya mencapai ribuan gitu nah itu kan bakal berat ya teman-teman nah Google tuh juga bisa memanage itu gitu jadi misalkan workflow teman-teman ribuan nah itu Google bisa memanage workflow worker untuk mengerjakan si workflow tadi itu untuk di-scaling gitu ditambah jumlahnya seperti itu kemudian juga ada security and compliance jadi di Cloud Composer ini juga ada fitur itu seperti misalkan identity and access management terus juga encryption terus juga ada compliance certification kayak gitu teman-teman kemudian juga ada monitoring and logging ya seperti yang kita tahu karena kita bermainnya di platformnya Google itu juga terintegrasi disini gitu nah bedanya apa sih dengan versi yang on-premise gitu kalau ya atau teman-teman yang nge-deploy sendiri gitu ya yang bedanya adalah tadi ya manage gitu jadi kita gak perlu menghandle segala macam terus juga integrasinya itu lebih seamless gitu ya karena kita di platform Google langsung terus juga dari scalability resource itu di handle oleh Google juga terus juga untuk operational overhead itu lebih sedikit ya kalau di Cloud Composer jadi karena Google yang menghandle kita kontrol kita itu sedikit lah gitu lebih fleksibel aja gitu kemudian untuk cost model juga karena dia ini di cloud gitu ya jadi dia mengikuti cloud-based pricing model gitu sedangkan kalau untuk Airflow teman-teman butuh untuk investasi server terus segala macam bayar data center misalnya gitu ya seperti itu sih teman-teman bayar di depan muka gitu sedangkan kalau si Cloud Composer itu dia cloud-based pricing seperti itu lanjut kita ke tools yang kedua ya ini mungkin versi lebih simpelnya gitu ya karena tadi kan kalau di Airflow atau di Cloud Composer itu juga bisa pakai Chrome istilahnya gitu untuk scheduling nah disini ada yang namanya Cloud Scheduler itu sebuah service dari Google itu fully managed Chrome Job Service yang disediain oleh Google gitu kan nah ini bisa ngapain sih gitu nah ini memungkinkan kita untuk menjadwalkan dan mengotomasi eksekusi dari misalkan dari task misalkan kita memanggil HTTP endpoint terus juga kita menginfok Google Cloud Function Google Cloud PubSub atau Google Cloud Storage kayak gitu nah ini ada contoh gambarnya di sebelah kanan itu misalkan teman-teman dituliskan tuh nama yang ingin dijadwalkan tuh apa gitu terus juga regionnya ditaruh di region apa kalau di Google Platform terus juga frekuensinya teman-teman bisa dituliskan disitu dengan sintaksnya Chrome gitu ya misalkan disitu setiap jam 4.30pm di hari minggu kayak gitu oke next untuk integrasi dengan GCP service yang lain tadi yang aku bilang yang tadi yang udah aku bilang ini tuh sangat seamless gitu misalkan integrasi dengan BigQuery untuk data warehouse gitu ya teman-teman nah disini tuh udah ada template-nya gitu jadi makanya ini low code banget gitu hampir no code lah gitu low code banget jadi teman-teman bisa misalkan untuk mindahin data text di cloud storage ke BigQuery langsung disini gitu jadi teman-teman cuma perlu input-input aja kayak gitu nah kemudian lanjut kalau misalkan teman-teman mau melakukan streaming data pipeline itu teman-teman bisa integrasi juga dengan cloud pubsub gitu untuk event-driven arsitektur gitu kan nah misalkan disini ada template-nya juga nih misalkan teman-teman ingin pubsub afro to BigQuery nah itu juga tersedia di disini gitu kemudian kita juga bisa mengutilize data flow untuk dengan cloud storage untuk data persistence gitu teman-teman jadi misalkan data yang udah teman-teman proses data flow itu bisa disimpan dulu tuh di Google Cloud Storage gitu sebelum dikirim ke GCP service yang lain jadi misalkan ada kegagalan atau apa itu datanya tuh masih ada gitu masih ada disitu gitu gitu teman-teman next kita masuk ke sorry kita masuk ke reward use case teman-teman nah disini ada use case yang cukup menarik dari Twitter gitu nah Twitter itu kan seperti yang kita tahu itu sosial media gitu ya nah mereka juga ada iklannya gitu kan nah disini Twitter itu ngebangun sebuah ad engagement analytics platform untuk klien-klien mereka gitu yang pasang iklan gitu nah itu pada tahun 2017 mereka kerjasama bukan kerjasama memindahkan beberapa service mereka tuh ke Google Cloud gitu seperti itu untuk lebih mudah untuk managenya gitu ya nah seperti bisa kita lihat disini tuh ini cukup simple gitu ya jadi dari event source terus masuk ke dalam batch layer-nya mereka gitu disini ada pipeline juga yang udah mereka bangun sejak dulu tapi masih jalan di data center-nya mereka gitu kemudian masuk ke Google Cloud Platform gitu ke Cloud Storage gitu nah dari Cloud Storage kemudian dimasukkan ke BigQuery gitu nah dari BigQuery dikirim lagi ke data flow untuk diproses dan ditransform dan dikirim ke Bigtable gitu teman-teman jadi ini untuk nge-serve sebagai dashboard analyticsnya klien-klien mereka kayak gitu nah ini cukup simple ya teman-teman untuk diiterasi pertama mereka nah mereka juga melakukan iterasi kedua gitu nah diiterasi kedua mereka memungkinkan klien-klien mereka untuk mengakses data itu secara real time gitu kalau tadi kan cuman batch aja kan nah disini mereka juga mengimplementasikan stream juga gitu nah tapi berubahnya cukup sedikit banyak lah ya bisa dibilang kalau disini mereka menambahkan ada layer streaming gitu kayak gitu nah misalkan yang disini tadi masih sama ya seperti yang sebelumnya disini dipisah dipecah gitu jadi ada event bus yang menuju ke Google Cloud PopSup gitu disini tuh ada 2 instance dari Google Cloud PopSup yang kemudian dikirim lagi ke 4 instance data flow kayak gitu nah kemudian data-data ini diproses langsung ke Bigtable gitu nah karena ini streaming jadi klien-klien mereka yang ingin melihat data dari ad campaign mereka tuh real time gitu teman-teman jadi gak perlu harus nunggu kayak misalkan 1 hari atau 2 hari itu langsung secara stream dikirim oleh data flow gitu ke Bigtable kayak gitu teman-teman oke mungkin cukup sekian dari aku mungkin teman-teman udah banyak yang pengen nanya atau udah banyak pertanyaan yang teman-teman kirim di slide gitu mungkin aku kembalikan lagi ke Mas Ilyas kayak gitu oke thank you Mas Alex Mas Raka Mas Rizky atas pemaparan materinya yang sangat menarik nih dari pemaparan ini kita bisa mendapatkan insight baru nih mengenai data data addition processing and scheduling dalam Google Cloud Platform itu sendiri dalam beberapa tahun terakhir nih banyak banget perusahaan yang mulai memakai GCP dalam sistem mereka jadi teman-teman yang ingin memakai data yang ingin menjadi data engineering boleh banget belajar mengenai ekosistem Google Cloud Platform itu sendiri ya oke kita lanjut ke sesi tanya-jawab sepertinya teman-teman nih udah pada gak sabar nih ingin bertanya untuk sesi tanya-jawab ini satu termini dengan tiga penanya silahkan untuk Mbak Melisa untuk membacakan pertanyaan yang paling elevan dengan tema Fox pada malam hari ini oke thank you Mas Ilyas halo teman-teman semuanya gimana nih abis dengerin materi dari tiga speaker yang keren-keren tadi oke wait aku mau share slide dulu ya oke lihat-lihat banyak banget nih pertanyaannya langsung aja kita mulai ke first question dari Kak Agung R tech stack apa yang perlu dipuasai oleh data engineer pemula karena banyak banget tech stack yang dipakai di perusahaan itu berbeda-beda jadi bingung harus kuasai yang mana dulu oke aku bisa bilang tech stack ataupun roadmap buat data engineer itu gak ada yang pasti ya tapi ada beberapa hal yang perlu di-high-pike supaya bisa menjadi data engineer from zero to hero gitu ya yang saya katakan jadi seorang data engineer itu skill utama yang perlu banget ada itu adalah bisa bahasa SQL ya terus kemudian fokus pada bahasa pemrograman seperti contohnya biasanya yang pakai oleh perusahaan itu mungkin bahasa Python bahasa Java skala terus abis itu kita bisa fokus pada apa sih dasarnya dari data engineer seperti kita harus mengasai kita harus mengetahui gimana sih dasar-dasarnya tentang data pipeline data pipeline itu apa terus juga data ingestion itu apa data ETL dan juga atau ELT itu apa gitu pokoknya kita harus mengetahui tentang dasar-dasarnya apa yang dilakukan oleh data engineering itu sendiri nah kemudian kalau misal tools-toolsnya yang dibutuhkan oleh perusahaan itu emang banyak banget dan itu beda apalagi kita cover tentang google code platform ya padahal di perusahaan lain juga masih ada yang membutuhkan kayak AWS atau Azure gitu itu emang beda-beda banget sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan jadi aku saranin gak usah belajar bukan gak usah kayak jangan langsung belajar semuanya gitu itu malah membuat jadi overwhelming gitu ya mungkin jadi kayak pelajarin apa yang perlu dulu terus juga kuasai dari basic skill-nya dulu atau mungkin dari speaker mau menambahkan ya oke silahkan mas Rizky aku mungkin menambahkan sedikit ya jadi yang tadi Mbak Mei tekankan itu adalah teman-teman tuh gak perlu langsung ke tools-nya gitu ya jadi sebisa mungkin itu pelajari dulu basic konsepnya terus juga ya konsep-konsep yang ada di data engineering yang misalkan seperti kayak data lake data warehouse itu untuk apa gitu ya itu teman-teman bisa pelajari dulu dasarnya baru loncat ke tools-nya gitu karena mostly setiap tools itu tuh fungsinya mirip-mirip gitu misalkan di Google Cloud itu ada Google Cloud Storage gitu ya untuk data lake gitu nah misalkan di Amazon tuh ada yang namanya S3 gitu ya konsepnya sama-sama data lake gitu cuma beda nama aja gitu kayak gitu sih oke thank you so much Mas Rizky semoga ngejawab ya Kak Agung lanjut ke next question nih oke dari Kak Salma Nurjihan apa peran data engineer dalam mengolah streaming data proses ada contoh case-nya atau contoh dashboard apa yang membutuhi real-time nah oke peran data engineer dalam mengolah streaming data proses itu bisa dikatakan data engineer harus memastikan apakah data yang diambil data yang di load secara streaming itu berjalan dengan mulus tanpa ada anomali ataupun ataupun kegagalan dalam mengolah streaming data proses itu ya terus untuk contoh case-nya itu yang biasanya misal di perusahaan finance ya itu biasanya project action gitu jadi kita mengambil data apakah ada tindakan anomali gitu jadi sebelum ada tindakan anomali sampai ke tujuan kita bisa memastikan monitoring dan menghentikan supaya tidak terjadi flood detection oke selanjutnya pertanyaan dari Kak Ferdila data flow based menggunakan Apache Beam apakah kita bisa menggunakan library atau package python lainnya dalam data flow jika bisa bagaimana cara mengintegrasikannya oke data flow kalau misal kita ingin menggunakan library atau package python dalam data flow itu bisa banget kita modifikasi di dalam Apache Beam nya ya jadi Apache Beam itu bisa dikatakan model pemrograman yang bisa kita modifikasi untuk menjalankan data pipeline dalam google cloud platform google cloud data flow gitu mungkin ada tambahan dari speaker halo Mbak May aku masuk dikit dong ya silahkan ini tadi aku lihat ada yang banyak nanya banyak 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 BIM ada Ferdila sama ini juga mana tadi Mas Afif bener tadi udah dijawab sama Mbak May kalau misalnya kita bisa pakai library lain di data flow nah integrasikannya gimana jadi pas banget ini pertanyaan Ferdila sama Afif bisa aku jawab cara integrasikannya tadi bisa pakai transform yang namanya Pardu transform Pardu kenapa karena transform Pardu itu basically dia udah custom sendiri gitu kita udah bisa masukin apa aja di dalam Pardu jadi sebagai contoh kayak kalau mau jawab pertanyaan Mas Afif nih bisa gak kita proses data gambar atau video bisa jadi kalau mungkin dari aku pribadi sedikit experience dalam pemrosesan gambar atau video tapi kita bisa banget seperti import library CV2 OpenCV TensorFlow atau apapun itu kemudian kita buat tadi transform Pardu dan di dalam transform Pardu itu kita import library tadi kita import library tadi kita gunain library tadi sudah kita import dan aku rubah gambarnya yang mungkin tadi warnanya semuanya punya warna colorful menjadi grayscale misalnya nah bisa jadi kita bisa pakai Pardu tadi untuk untuk ngelakuin proses transformasi selama dia disupport oleh library yang kamu gunain jadi dan cara integrasikannya bener-bener seperti ngoding pada umumnya kita import dan kita masuk jadi jadi di define aja di transform Pardu seperti itu teman-teman dan nanti tinggal panggil saja Pardu thank you mungkin untuk yang nanya thank you juga Mbak Mi iya thank you banget Mas Raka ini layarnya udah perubahan nih buat mudah-mudahan di apa cepin ya oke ini karena keterbalasan waktu ya pertanyaannya cukup sampai sekian dulu sayang banget masih banyak pertanyaan yang belum dijawab tapi pertanyaan yang belum dijawab bakal dijawab di IG thank you banget buat yang udah tanya dan aku kembalikan ke Mas Ilyas thank you oke baik terima kasih Mbak Mi keren-keren banget nih pertanyaan yang diajukan sangat menarik dan dapat dijawab dengan baik oleh para speaker selanjutnya kita mau mengadakan sesi quiz untuk refreshing atau recall materi yang sudah disampaikan oleh para speaker silakan kepada para serta untuk mempersiapkan perangkatnya di dalam quizis ya teman-teman oke untuk kode pin quizisnya itu 98 65 91 silakan kepada para peserta untuk join di quiz kita tunggu selama 2 menit untuk link quiznya bisa diakses di kolom chat ya kawan-kawan selamat menikmati oke oke sepertinya sudah pada semangat untuk gabung ke quizis oke silakan teman-teman untuk join ke quizis aku tunggu 1 menit lagi ya oke karena sudah kayaknya sudah ada yang join karena sudah banyak juga yang join kita mulai saja ini gamesnya boleh dimulai Mbak Mei oke kita mulai saja Mbak Mei 5 4 3 2 1 wah sangat cepat-cepat banget nih yang ngejawabnya dan poinnya rata-rata seimbang nih gak jauh beda skornya sementara ini mas Donald Biden memimpin nih dengan peralihan skor sebesar 4.220 disusul dengan FDA dan EKI oke berubah posisi sekarang mas EKI lalu di posisi berikutnya ada mas Donald lagi nih dan FDA oke pergerakannya sangat proaktif ya pergerak terus keren-keren banget berarti mampu mendengarkan speaker dengan baik berarti 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 selamat menikmati selamat menikmati yang kedua FDA dan yang terakhir Donald Biden yang ketiga untuk poinnya sendiri sebenarnya tidak pada jauh berarti bisa menjawab dengan baik di leaderboard juga tertera bahwa poinnya sebenarnya sama mampu menjawab semuanya di leaderboard yang atas-atas selamat menikmati oke kita stop aja ya semua oke selamat kepada Mas Eki Haleluya juara pertama selamat kepada untuk FDA juara kedua yang terakhir selamat kepada Donald Biden juara ketiga sebenarnya untuk berapa besar itu poinnya cukup sama ya banyak menjawab dengan benar semua poin silakan kepada para juara juara satu juara dua juara tiga untuk konfirmasi hadiah atau bisa DM di add community data dengan mengirimkan screenshot pemenangnya selamat kepada para sepertas yang telah mendapatkan juara yang tadi untuk mendm pihak community data oke sebelum berakhir aku minta teman-teman untuk mengisi feedback form bersama-sama selama kurang lebih dua sampai tiga menit pengisian feedback form ini bisa menjadi acuan bagi kami untuk tampil lebih baik lagi di sesi box selanjutnya untuk linknya bisa diakses di kolom chat ya kawan-kawan atau scan pada layar zoom selamat menikmati ayo kawan-kawan bisa diisi dulu nih feedback formnya yang ada di kolom komentar kolom chat zoom terima kasih oke kira-kira aku tunggu nih dua menit lagi nih teman-teman untuk mengisi feedback formnya terima kasih oke aku tunggu nih satu menit lagi nih buat teman-teman mengisi feedback formnya karena feedback form ini sangat penting bagi kami untuk menjadi acuan lebih baik lagi pada tampil box selanjutnya oke terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengisi tip formnya setelah ini kita akan adakan sesi foto dulu boleh nih diaktifkan webcamnya teman-teman silakan untuk Mbak Melisa mengambil alih gambar oke yuk mungkin yuk mungkin mungkin segini yang on cam aku langsung mulai aja siapin pohon terbit kalian sampai slide terakhir ya slide 1 1 2 3 slide 2 1 2 3 slide 3 1 2 3 oke terima kasih semuanya tapi sebelum aku kembaliin ke Mas Ilyas aku mau pilih untuk acara vlog selanjutnya aku share screen dulu ya oke let's peel the tiny vlog selanjutnya akan mengangkat tema berjudul exploring data oasis and intro to data lag and data warehouse with google cloud platform jadi jangan lewatin kesempatan stay tune stay tune aja di di IG at community data buat informasi Fox selanjutnya dan gak kerasa kalau kita udah bareng-bareng sekitar 1 jam buat belajar mengenai data engineering aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir buat sharing sama kita pada malam hari ini thank you juga buat teman-teman yang pada malam hari ini di sesi Fox dari awal hingga akhir oh iya untuk pengumuman 2 orang pemenang dengan penanyaan terbaik akan diumpulkan di Instagram at community data jadi pastikan data entusias untuk follow dan tunggu terus update-nya dan untuk hadiannya akan diberikan pada esok hari aku Ilyas Haikal mewakil DF11 dan segenap grup 2 yang tampil pada malam hari ini pamit undur diri mohon maaf apabila terdapat kata yang salah semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kami di kemudian hari untuk lebih baik lagi dan improve selamat malam sampai bertemu di Fox selanjutnya aku tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh